Intro Aktifis dan toko publik mengajak salam empat jari kepada masyarakat atau tidak mencoblos paslon nomor dua Prabowo Gibran di dalam pencoblosan 14 Februari nanti. Ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat Indonesia atas rusaknya demokrasi yang dilakukan oleh penguasa sekarang. Seruan jangan coblos Prabowo Gibran disampaikan di media ek oleh aktivis John Muhammad menjadi trending topic dengan respon positif dan unggahan ulang sebanyak 11 ribu kali. Di media BBC John menjelaskan ide-ide dan inspirasi muncul salam empat jari dari gerakan masyarakat di Brazil menjelang pemilihan Presiden Luis Inaco Lula dan Silva dari partai-partai bersatu melawan calon pertahanan. Menurut John, peristiwa yang terjadi di Brazil hampir sama dengan peristiwa di Indonesia saat ini di mana sikap Presiden secara lugas menyatakan dirinya boleh berkampanye dan berpihak. John juga mengatakan ini bentuk kekecewaan dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak netral di dalam pemilu tahun ini. Dengan sikap dukungan Capres Prabowo dan Cawapres Gibran Rakabuming anak dari Jokowi itu sendiri. Menurut pengamat politik UI Aditya Perdana perlawanan dari masyarakat terhadap rusaknya demokrasi ini adalah situasi yang menjadi sangat jelas bahwa di situ ada perlawanan terhadap upaya-upaya yang menggerus demokrasi dan sebagainya. Jadi kenapa kemudian ada diskusi bagaimana satu dan tiga itu kemudian menjadi jambung kita lihat karena memang upaya ke sana ada di sana. Jambungnya di sana. Jambungnya di sana.